Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari yang tewas ditembak rekan sesama polisi dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah. Ketua Majelis GPIB Jemaat Efratapadang, Salmon Leatemia mengenal almarhum Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari sebagai jemaat yang baik, ramah, dan tekun beribadah. Ulil merupakan salah satu jemaat di GPIB Efratapadang di Jalan Bagindo Aziz Chan, nomor 19, Kota Padang. Salmon Leatemia berkenalan dengan Ulil sejak setahun terakhir. Meskipun bertugas di Kabupaten Solok Selatan, Salmon mengatakan Ulil tekun beribadah. Menurutnya, jenazah akan dibawa ke Bandara Internasional Minangkabau Padang, Pariaman, untuk kemudian diterbangkan dengan pesawat ke Makassar. Salmon Leatemia mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan GPIB Makassar. Menurutnya, GPIB Mangamasean Makassar juga tengah bersiap melakukan persiapan upacara. Kasat Reskrim Polresolok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak ke Bakops AKP Dadang Iskandar pada Jumat 22 November. Aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolresolok Selatan. Ulil Rianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar di Kota Padang. Adapun kasus ini terjadi setelah Sat Reskrim Polresolok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku Tambang Galianci. Mulanya, Ulil Rianto Ansari mendapat telpon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku Tambang Galianci yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polresolok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat res tim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabakops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesma setempat, Ulil Rianto terkena dua tembakan di bagian kepala. Kabakops diduga menembak menggunakan senjata api pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru.